Metaverse, itu saya kira sangat membantu kita di dalam mempelajari alam semesta ini dengan mendekati kondisi nyata, kondisi real. Maka itu tema ini sangat baik sekali untuk kita pelajari bersama-sama bagaimana literasi digital dapat membantu adik-adik semua dalam menulis karya ilmiah. Baik itu skripsi atau penelitian-penelitian kreativitas mahasiswa, saya kira ini sangat memanfaatkan literasi digital. Jadi sumber-sumber informasi itu sangat banyak sekali sekarang tersebar di dunia maya. Sehingga para mahasiswa itu diharapkan bisa menguasai literasi digital dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang positif. Karena literasi digital di samping itu mempunyai manfaat yang positif bagi adik-adik mahasiswa, para remaja, para mahasiswa, tetapi juga punya pengaruh yang tidak baik juga. Sebagai contoh, kalau kita memanfaatkan chat GPT, menguasai artificial intelligence, digunakan untuk membuat skripsi yang hanya memindahkan saja dari chat GPT ke skripsi. Nah ini yang tidak kita harapkan. Jadi kreativitas, inovasi dari adik-adik mahasiswa itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya copy dari, copy page dari apa yang ditulis di chat GPT, tetapi memang chat GPT itu hanya sekedar untuk memberikan informasi referensi dan adik-adik harapannya bisa mengembangkan dari apa yang ditulis di chat GPT, di artificial intelligence, dari sumber-sumber informasi digital lain-lain, itu hanya sebagai referensi yang tentunya harus adik-adik analisis, sintesis dari informasi-informasi ini yang membantu ide-ide inovatif dan kreativitas adik-adik semua. Sehingga sekarang memang adik-adik mahasiswa sangat dibantu dengan perkembangan teknologi ini. Kalau dulu zaman tahun 80-an, apalagi sebelumnya, nyari buku saja sulit. Nyari buku, apalagi referensi-referensi yang lain. Untuk nulis skripsi dulu bisa beberapa tahun, karena referensinya memang tidak ada. Jadi mencari referensi sangat sulit sekali. Sehingga memang dulu kalau studi itu memang lama-lama. Jadi ada yang 6 tahun, ada 7 tahun, malah dulu itu sepertinya tanpa batas. Pokoknya masih membayar itu boleh. Saya ingat di geografi UGM itu lulus kadang-kadang lebih dari 15 meter, masih boleh. Jadi ini memang dulu sering kita menjumpai, karena kebetulan saya keluarga geografi itu kan tahu bagaimana karastritik geografi, apalagi geografi UGM pada tahun 80-90 itu kan bisa lulus lebih dari 15 semester. Tapi sekarang kan dengan banyaknya bantuan literasi digital, saya kira tidak ada alasan mahasiswa kalau lulus lebih dari 5 tahun. Sehingga karena banyak referensi yang digunakan, sehingga banyak membantu para mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas, menyelesaikan skripsi, publikasi, dan lain-lain. Dan mahasiswa juga bisa mengikuti program-program kreativitas yang ditawarkan oleh pemerintah, baik itu program kreativitas penelitian, program kreativitas pengabdian masyarakat, program kreativitas teknologi, program kreativitas perusahaan, itu sangat terbuka. Informasinya sangat banyak. Ada-ada bisa mencari di sumber-sumber informasi literasi digital, bisa digunakan, dimanfaatkan seoptimalnya untuk mengembangkan kompetensinya. Sehingga selama kuliah itu harapannya adik-adik itu tidak hanya mendapatkan ijasa dan transkip nilai saja. Jadi harapannya memang selain ijasa, transkip nilai, surat keterangan pendamping ijasa yang isinya banyak prestasi. Jadi kalau SKPI itu tidak ada prestasinya, itu malah melemahkan ijasa dan transkip. Jadi kalau dilihat itu ijasa transkip nilainya, IPK-nya 3,75. Tapi SKPI-nya tidak ada isi prestasi, itu malah ini hanya belajar saja tidak berkegiatan yang positif. Nah harapannya memang selain ijasa, transkip nilai, surat keterangan pendamping ijasa yang banyak prestasinya. Juga sekarang sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi. LSP itu juga sangat penting, karena dunia usaha, dunia industri, sekarang juga punya kompetensi apa, punya sertifikat profesi apa. Jadi saya kira nanti di pendidikan geribu AVI mudah-mudahan sudah ada skema di LSP, bekerja dengan tidak ada. Nah saya kira ini membekali mahasiswa paling tidak itu punya satu sertifikat keahlian. Jadi Ibu Kaplodi sudah mengatakan di pendidikan geribu AVI ada skema di LSP kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ijasahnya dari, sertifikatnya dari BNSP. Jadi kalau nanti untuk melamar, sekarang itu tidak cukup banyak ijasa dan transkip. Sertifikat profesi, sebetulnya keahlian itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau nanti melamar di luar negeri. Kalau tidak punya kompetensi, tidak punya profesi, mungkin tidak akan dipakai. Kalau di luar negeri saja, pembersih jalan itu saja harus punya sertifikat. Membenarkan jaringan listrik harus punya sertifikat keahlian. Semuanya harus dituntut sertifikat keahlian. Dan ke depan saya kira Indonesia juga akan mengarah ke situ. Nah, maka itu pada saat ini kita belajar bagaimana menulis skripsi dengan memanfaatkan literasi digital. Dan nanti juga harapannya skripsi ini berkualitas dan dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang bereputasi. Baitu Sinta I, Sinta II, Sinta III. Harapannya diarahkan ke sana. Apalagi kalau bisa sampai jurnal internasional Skopus. Itu saya kira prestasi yang sangat membanggakan bagi adik-adik mahasiswa. Kita sangat meyakini adik-adik mahasiswa ini dari segi IT itu sangat mumpuni. Jadi IT itu dikuasai oleh adik-adik yang masih muda-muda. Kalau seangkatan saya itu ya kalau belajar IT ya dunak-dunuk gitu ya. Mengikuti, sudah agak sulit. Mengikuti perkembangan IT itu sangat sulit. Walaupun pada tahun 88 itu saya itu merajai mengajar komputer di Solo dan sekitarnya. Jadi pembingan les di Platen, di Langu, ini saya selalu mengajar di komputer pada tahun-tahun itu. Tapi sekarang kalau disuruh mengikuti, sangat kesulitan gitu. Karena sudah tidak menekuni di bidang itu gitu. Jadi ini masanya adik-adik memahatkan literasi digital, perkembangan teknologi untuk hal-hal yang positif. Penulisan skripsi, penulisan artikel. Kalau adik-adik sih... Terima kasih telah menonton! 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 Mardiana dan juga Ibu Rita. Kemudian dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian bisa merapat ke depan untuk berfoto bersama. Terima kasih. 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 Teman-teman sudah selesai mengisi pre-testnya? Belum? Sudah 10 menit? Sudah? Teman-teman juga yang di Zoom meeting pastinya sudah mengisi link pre-test ya. Mungkin kalau misalkan ada yang terlempar, bisa dikirim ulang oleh panitia. Untuk kegiatan yang selanjutnya, kita akan memasuki acara inti. Namun sebelum kita masuk ke acara inti, sepertinya teman-teman masih tegang karena baru saja mengisi pre-test. Gimana kalau kita ulang lagi jargon dari Ibu Pipit? Siap? Masih ingat? Geografi? FKIP? Ulang ya. Ulang sekali lagi. Geografi? FKIP? Geografi? FKIP? Oh iya, kata Prof. ditambahkan UNS bisa. Kita ulang ya, dirangkai. Geografi tangguh, FKIP bagus, UNS bisa. Siap? Oke. Geografi? FKIP? UNS? Oke. Baik, kita akan masuk ke acara. inti yaitu akan ada penyampaian materi oleh Ibu Dr. Purwani Istiana SIPMA yang akan dipandu langsung oleh Mas Zaki Zemani SPD kepada Mas Zaki Zemani selaku moderator, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali yang terhormat, Ibu Dr. Purwani Istiana SIPMA selaku komentari. Kembali yang terhormat, Bapak Ibu Sen, S1 maupun S2, pendidikan geografi FKIP UNS. Dan menunggu seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan workshop informasi digital, baik secara luring maupun secara daring. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan membangun dalam kegiatan materi hari ini. Sebelum komentari yang sudah kita umumkan, akan memberikan materi yang terlalu berlaku, akan berlaku bagi kita semuanya. Ijinkan saya membacakan CV ataupun profil dari komentari. Berikut sini, Dr. Purwani Istiana SIPMA. Mohon maaf seberapa dari Kampus Laku Pantia apabila ada kesalahan cetak nama dalam panel yang ada di depan. Sekali lagi, mohon maaf yang segera-segera. Kemudian, beliau berdasarkan institusi Universitas Kejahat. Kemudian, keperan dua, yang merupakan mengkaji kajian dunia dan media di Universitas Kejahat Mada. Kemudian, institusi Universitas Kejahat Mada. Berikut ini, menikmati informasi dan permustakaan di Universitas Kejahat Mada, di Universitas Kejahat Mada, di permustakaan Universitas Kejahat Mada. Kalijaga dan doktoran di permustakaan Universitas Kejahat Mada. Untuk lalu, yang pertama yaitu, dia memperoleh sebuah pustakawan berprestasi satu nasional tahun 2019, kemudian pustakawan berprestasi dua dari Kementerian Restek tahun 2019. Kemudian, dia menjadi tim percepatan repertasi jurnal UGM. Kemudian, dia juga sebagai editor in-sif jurnal media yang kondisi UGM. Kemudian, dia juga sebagai tim verifikator Sinta UGM. Dia juga sebagai asisten editor Indonesia jurnal geografi Ternyek Skopus. Dia juga sebagai asisten editor perjalan geografi Indonesia sehingga dua. Saat ini, Tuhan sudah mendapat sebagai ketua-tua. Lulus Pusat Pusat Perpustakaan 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 Indonesia dan terakhir sebagai asesor akreditasi perpustakaan. Itu tadi CV dari materi kita pada hari ini. Teman-teman sudah siap semuanya menerima materi ini. Sudah siap? Ya, ini cuma menentang masing-masing sehingga CV Desen menggunakan laptop yang diikuti selain oleh DLW teman-teman juga bisa langsung praktek. Karena namanya workshop otomatis skill untuk teman-teman terus setelah mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih. 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 saya ucapkan tadi kepada Bapak Dekan Prof Mardiana yang telah mengundang saya untuk hadir di tengah adik-adik mahasiswa di FKIP UNS. Terus selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat kepada UNS. Semoga selalu jaya, selalu bisa, selalu bagus, selalu unggul. Dan membawa keberkahan untuk seluruh sivitas akademika khususnya di UNS. dan mohon izin Bapak-Ibu para guru besar, Bapak-Ibu dosen dan yang terhormat. Saya berdua adalah alumni di Fakultas Geografi UGM. Maturnuan sekali sudah mengundang saya dan saya bukan menggurui ini, ini sharing keterampilan mawon. Sharing keterampilan mawon. Terima kasih. Dan kepada adik-adik mahasiswa siap belajar ya. Jadi, kegiatannya luar biasa. Ini menyambung nanti besok pagi dengan Dr. Jumin Jumin Tono. Saya selalu juga mengikuti webinar beliau juga. Jadi, nanti apa yang saya sampaikan. Nanti kalau besok Dr. Jumin saya biasanya manggilnya Pak Jum. Pak Jum ini besok kalau menyampaikan materi harusnya adik-adik yang materi saya ini sudah katang. Sehingga Pak Jum ini mengajari bagaimana membuat artikel. Artinya risetnya sudah jadi. Tinggal menulis saja untuk jurnal, untuk publish di jurnal nasional maupun internasional maupun internasional berreputasi. Siap ya? Baik. Karena kemarin Bu Yud ngasih amat saya untuk meningkatkan visibilitas ke Prodi, di Prodi, khususnya di Prodi Geography atau di Prodi semua Prodi di FKIP di FKIP di UNS ini, saya mencoba melihat supaya adik-adik mahasiswa juga ngeh bahwa kita itu ada di Sinta. Pernah buka ini belum adik-adik? Pernah belum? Atau baru lihat hari ini? Baru lihat hari ini? Dilihat dong profilnya UNS, ya kan? Dilihat profilnya UNS seperti apa? Nah, kalau saya tanya jurnal UNS itu ada berapa yang terakreditasi? Jurnal UNS itu yang sudah terakreditasi ada berapa? Adik-adik tahu enggak? Ya, ada 71 jurnal. Ya, Ada 71 jurnal. Jumlah dosen kita ada berapa kira-kira? 1820. Jurnal ada berapa departemen di UNS? Ada 180. Nah, itu profil kita. Sering-sering dibuka. Kalau itu berubah ada 187 bulan depan, oh berarti ada tambahan departemen baru. Begitu. Ya, jadi kalaupun besok adik-adik sudah luluskan sebagai alumni lihat dong profil UNS kayak apa. Gitu. Ya, gitu. Perkembangannya udah keren UNS sekarang. Kayak gitu. Ya. Oke, jadi apa yang kita miliki seperti ini, ini yang terpublish di seluruh dunia, di seluruh Indonesia yang nampak bagaimana tak, bagaimana profil UNS ya yang bisa kita lihat. siapapun bisa lihat itu. Nah, termasuk skor sintanya, skor tiga tahun terakhir berapa, nah itu terlihat di sana teman-teman semua, adik-adik semuanya ya. Jadi, berapa artikel yang ada di sana, berapa publikasi kinerja publikasi kampus kita ini berapa, dan adik-adik salah satu penyumbang besar untuk meningkatkan visibilitas UNS. Setuju? Bisa? Bagus? Ya, oke. Yap ya. Oke. Lanjut. Oke, lupa saya yang pegang. Ini sudah berapa ya? Tiga tahun enggak kita pegang ya kayak gini. Kita kan biasa depan zoom ya. Jadi, punya saya sudah saya simpan enggak tahu di mana ini. Oke. Nah, ini saya spesifikan lagi adik-adik. Kita lihat pendidikan geografi. Ini salah satu literasi digital. Ya kan? Siapa yang baru hari ini lihat profil Departemen Geografi? Coba, jujur aja. Yang baru lihat itu sekarang. Yuk. Yang mengaku dapat 50 ribu. Kampanye. Ya. Jadi itu. Enggak ngaku kalau enggak ada angponya ya. Nah, ini profil kita, Departemen kita. pendidikan geografi. Saya dikoreksi, Bu Pipit, kalau keliru. Ngekliknya saya benar enggak nih? Betul ya. Nah, jadi ada delapan dosen. Ya. Kalau ternyata, loh, bunyinya salah itu. Ternyata ada 12. Nah, silakan nanti menghubungi ke bagian SDM untuk ditambahkan. Ya. Oke. Dan itu bisa diklik siapa saja yang belum masuk, siapa saja. Nah, ini adalah dashboard bagaimana Kemendikbud Ristek ya, itu menilai kinerja institusi ada di sini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini di sintakemendikbud .go.id Ya. Oke. Oke, itu sekedar kita membuka. Kita lihat artikelnya. Ya, kembali. Artikelnya yang ada di Skopus ada berapa? 53 artikel dari Departemen Geografi. Ini S1, ini S2 ya. Ini S2. Ini yang S2, ini yang S1. Nah, ada 53 artikel karya dosen dan mahasiswa kita itu ada di Skopus. Itu ada 53. Kemudian yang ada di Google Scholar ada 335. Yang ada di Web of Science 2 citasinya ada 82 977 ada 3 ada 1 seperti itu adik-adik. Ya, jadi itu pertampil apa yang ada atau apa yang bisa kita lihat dari Prodi UNS baik S1 maupun S2. Begitu. Jadi, harapannya output dari kegiatan ini pastinya ingin meningkatkan jumlah artikel yang ada di SINTA. Semangat ya, adik-adik. Jadi, skripsinya besok harus dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi. Tidak hanya jurnal nasional saja, tapi juga jurnal nasional terakreditasi sehingga akan mendongkrak, mengangkat, meningkatkan tampilan atau profil UNS. Ya, oke. Baik. Oke, sampun. Ini adik-adik. Lanjut ke materi itu hanya prolog saja untuk penyemangat kita. Ya, oke. Skripsi, tesis, disetulasi itu karya ilmiah yang nanti akan kita susun. Kalau teman-teman yang S2, ada yang S2? Berapa yang S2? Oke, hanya satu kah? Oh, ya. Oke. Kalau yang S2, oh ya, Mas Yaki. Oke, terima kasih. saya tadi belum bilang ucapan terima kasih ke Mas Yaki. Ya, yang S2 nanti bisa bikin, kita bisa bikin tesisnya ya, sudah sampai tahap riset lapangan. Gitu, Mbak? Ya. Oke, kemudian disertasi untuk S3, artikel jurnal. Kalau ada seminar nasional, internasional, teman-teman bisa ikut sehingga punya publikasi di artikel proseding atau book chapter dan sebagainya. Oke. Oke. Nah, fokus kita hari ini adalah di sini, di Life Cycle of Scolarly Communication, di mana di situ ada riset data, kita mengumpulkan data penelitian, kemudian kita menulis, ya, kemudian ada peer review di situ, kemudian ada publikasi, dan bagaimana kita mendiseminis, mendiseminis, hasil penelitian kita. Ini nanti yang semuanya akan kita pelajari, tapi waktunya sangat terbatas, sehingga nanti kita coba untuk memperlihat dengan cepat seluruh proses itu. Nah, yang pertama, ketika teman-teman penelitian atau mau terjun ke lapangan entah atau mau tema apa sih yang akan saya tulis, itu yang pertama adalah kita harus banyak membaca. yang di sini, di proses riset data collection and analysis. Jadi kita melakukan kegiatan reading, membaca, melakukan penelusuran sumber-sumber informasi sesuai topik kita, tema kita. Tema kita apa sih? Nah, coba cari kata kuncinya, ya kan, kemudian, maaf, ini semuanya tahap skripsi ya mbak? Bu, Bu Dinta. Oh, mau skripsi. Coba, temanya sudah nemu belum mbak? Temanya fisik. Geografi fisik. Geografi fisik. Oke. Kira-kira kalau kata kunci tema itu kemudian diturunkan menjadi kata kunci apa mbak? Jadi silahkan, sekarang teman-teman membayangkan apa dalam pikirannya, karena ini workshop ya, jadi praktek ya, teman-teman bayangkan temanya aku itu apa sih? Kemudian diturunkan menjadi kata kunci-kata kunci. Oke, sudah nemu? Mas, ganggu ya, saya lari gini. Ganggu ya? artinya di-zoom terganggu. Kalau enggak, saya tak stay. Enggak? Oh, enggak. Enggak apa-apa? Oke. Jadi, silahkan bidang topik kajiannya apa. Kemudian cari kata tem atau istilah yang mewakili itu. Misalnya, geografi fisik. Geografi fisik itu luas banget. Iya enggak? Kalau geografi fisik itu bisa hidrologi, bisa geomorfologi, ya enggak? Nah, mau yang mana ini? Nah, ini harus ketemu dulu. Karena kita akan memulai dengan mengkoleksi data-data penelitian yang sudah ada. Jadi, kalau mau riset itu kita harus sudah membaca penelitian-penelitian sebelumnya. Iya enggak? Nah, itu. Jadi, adik-adik harus temukan dulu istilah tema besar saya apa. Kemudian itu, kemudian di... selamat menikmati. geografi ya? Nah, ada enggak jurnal UNS yang yang di bidang geografi? Itu baca. Dicari, baca. Kemudian repository institusi, skripsi-skripsi kakak kelas, dilihat, dibaca. Ya enggak? Online database yang dilanggan. Apa saja coba? Tahu enggak? UNS punya langganan jurnal database apa saja? Tahu enggak? Tahu? Online jurnal. Ini nanti saya konfirmasi ke pustakawan yang UNS. Kalau enggak. Teman-teman tahu enggak? UNS melanggan jurnal apa saja? Database apa saja? Tahu enggak? Bahaya loh ini kalau enggak tahu. Tahu enggak? Ayo. Science Direct. Oke. Ada lagi? Science Direct. Ada lagi? Bahaya ini kalau enggak tahu. Ya. Sosialisasinya enggak jadi nih. Ayo. Science Direct. Ada database Kopus. Science Direct itu Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, adik-adik masa itu mahal. Jadi kalau Bapak, Ibu segini 100 mahasiswa enggak tahu itu sayang banget UNS mengeluarkan miliaran itu harganya adik-adik. Science Direct itu mahal. Skopus itu bisa 1 miliaran. Tahu enggak kalau Skopus melanggan database Skopus eh UNS melanggan database Skopus tahu enggak Bapak, Ibu? Adik-adik mahasiswa. Tahu ya? Science Direct dilanggan tahu ya? Baru sekarang tahunya? Nah, oke. Baik. Enggak apa-apa. Berarti saya tepat ada di sini. Ya? Oke. Sekarang kita nanti saya kasih tahu. Ini. Ini database yang dilanggan UNS. Akses melalui EZ proxy UNS AC.ID. Ya? Oke. Ini salah satu kalau adik pengen segera lulus ya skripsinya jadi cepat. Adik-adik akses ke sini nih. ya? Oke. Ada seperti ini mahal semua ini adik-adik. Beneran. Mahal. Skopus itu mahal. Science Direct itu mahal. Bukan hanya ratusan juta. Ya? Bisa lebih dari satu miliar itu melanggan jurnal ini ya. Jadi ini mahal Bapak, Ibu dan adik-adik semua. Procues, EBS, Science Direct, Skopus. Ini jurnal-jurnal isinya jurnal jahat bagus, jurnal-jurnal internasional berreputasi yang bisa digunakan untuk referensi di skripsi. Ya. Coba baca ini. Ada yang kendala dengan bahasa? Ini semuanya bahasa Inggris. Ada yang kendala dengan bahasa? Bahasa Inggris, Bu. Iya enggak? Iya. Iya enggak? Nanti saya kasih tahu caranya ya. Oke. Ini, tapi harus clear dulu. Ini harus dibuka. Coba sekarang buka database lewat UNS, perpustakaan UNS. Coba, sekarang praktek. Dibuka. Nanti tingkat akses webometriknya biar tinggi juga. Oke. Oke. jangan bilang baru kali ini buka live UNS ya. Google aja deh perpustakaan UNS, kemudian nanti masuk ke ini. Skopus ya? Akses Skopus enggak, Nuro? Iya, pakai SOSO boleh. Pakai SOSO itu. ezporsi UNS.ac.id. Terus nanti masuk ke perpustakaan UNS, kemudian masuk ke ScienceDirect atau Skopus, itu mahal banget. Jangan-jangan semua fakultas belum tahu Skopus, ScienceDirect, Bu. Saya izin seminggu di sini keliling ya, Bu. Saya bantu mensosialisasi kamu. Baik. Ke Sampong. Ya. Alakhир Waes. Sampong. WAES. Terima kasih. 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 Tingkat yang relevan dengan artikel kita itu disitasi. Karena citasi itu juga akan meningkatkan peringkat jurnal UNS. Kemudian kita bisa lihat di situ, kemudian di sini kita bisa lihat juga yang paling bagus. Dan kita lihat yang paling bagus itu misalnya ambil aja ecological complexity itu mas. Nama jurnal. Nah, itu. Adik-adik tahu enggak kalau Bapak Ibu dosen bisa... Paham, Boten? Paham tidak? Tidak ya? Belum, belum paham. Hari ini paham. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Tadi kita lihat adalah jurnal-jurnal yang tingkat citasinya tinggi. Jadi artikel-artikel yang banyak disitasi itu dinilai, dalam tanda kutip, dinilai itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang tidak disitasi. Tetapi kita tidak bilang bahwa ketika tidak disitasi itu buruk, itu tidak. Tetapi kan arinnya banyak dirujuk oleh peneliti lain, artinya dia memberikan kontribusi pada penulisan penciptaan karya ilmiah baru. Begitu ya. Oke, kita lihat. Oke, Mas. Belum muncul ya? Di reload coba. Ya, satu. Itu 700 citasinya. Artikel itu disitasi. Nah, kita lihat. Ekologi. Ini nama jurnalnya. Jadi artikel itu ada di jurnal ini. Jadi tingkat SJR-nya 65. Artinya ini kalau Bapak-Ibu dosen publish di jurnal ini sudah bisa untuk salat ke guru besar. Karena guru besar 0,5 ya Bu? SJR-nya minimal. Oke. Ini bisa. Oke, kita lihat di side scoring. Di situ. Side score and ring trend. Bawah, Mas. Bawahnya. Nah, klik. Nah, kita lihat. Ini key 1. Oke. Jadi itu terlihat key 1. Jadi ada pembagian ini. Ada-adek mahasiswa. Ini ada empat ya? Kalau dia ada di sini. Ini berarti dia key 4. Dia ada di sini. Ini kan dibagi empat kuartil. Itu dua, tiga, empat ya. Jadi ini 0, ada di sini. Berarti key 3. Ada di sini. Berarti dia key 2. Di atas 75. Ini di atas berarti key 1. Lihatnya di situ. Jadi kalau nanti Bapak, Ibu, dosen minta tolong. Coba deh itu jurnalnya key 1, key 2, atau key 3. Sekarang sudah bisa ya. Oke. Itu paling tidak ada skill itu. Oke. Kuartil itu ini artinya. Site score-nya. Jadi posisi jurnal itu di antara jurnal-jurnal yang lain. Itu kuartil. Oke. Karena saya waktunya terbatas, jadi comot-comot-comot gitu ya. Kira-kira diperlukan. Oke. Kembali ke slide. Oke. Oke. Nah, tadi sudah ya. Jadi silahkan nanti semua database ini dibuka. Ya, PR dari saya. Saya boleh kasih PR ya, Budita? Ya. Oke. Kasih PR ya. Tidak dikumpulkan. Dikumpulkannya di laptop masing-masing. Ini dicoba. Cari sesuai tema masing-masing. Sehingga referensi ya. Jadi kalau nanti referensinya banyak. Bagus-bagus. Bapak-Ibu dosen itu sebagus. Referensinya keren-keren. Ya. Tapi benar-benar dirujuk. Nanti saya kasih tahu caranya. Oke. Kemudian kalau ada buku-buku yang tidak ada, adik-adik bisa download aplikasi IPUSNAS. Perpustakaan nasional. Di situ banyak buku-buku metodologi online e-book ada di situ. Jadi di handphone saya itu isinya IPUSNAS. Ini ada buku cerita anak ya. Ada. Buku yang ilmiah juga ada. Silahkan download IPUSNAS. Di handphone adik-adik. Kemudian jadi kalau baca pantang handphone itu tidak hanya scroll-scroll IG atau TikTok. Tapi bisa baca buku. Gitu ya. Oke. Bisa? Ya PR-nya itu. Kedua e-jurnal open access. DOAJ. Direktori open access jurnal. Ini adalah isinya adalah jurnal-jurnal full-text semuanya. DOAJ mengindeks jurnal-jurnal nasional dan internasional. Adik-adik bisa cek di sini. Direktori open access jurnal. HTTP DOAJ. Ini bisa dilihat juga di situ. Ini isinya sumber-sumber informasi yang sangat banyak. Kemudian database mengindeks Google Scholar. Ada yang pernah biasa gunakan Google Scholar? Bisa ya. Oke. Kemudian Garuda. Jadi sebenarnya kalau ada ini. Kita sebenarnya tidak usah pakai Google Scholar. Bisa. Sumber informasinya ini sudah sangat banyak. Oke. Kemudian database Kopus. Tadi silahkan dibuka PR-nya. Kemudian Sinta. Tadi Sinta itu juga berisi jurnal-jurnal. Nanti akan di-link ke jurnal aslinya. Jika butuh full-text-nya. Kemudian ada directory open access book. Ada juga buku yang open access. Oke. Kemudian ada beberapa sumber yang berbasis AI. Tadi Pak Dekan sudah sampaikan. Ada dimension.ia. Ada semanticscholar.org. Kemudian ada lens.org. Ada academic microsoft.com. Itu juga sumber-sumber informasi yang bisa digunakan. Jadi biasanya kalau di kampus saya materi Skopus saja itu satu setengah jam. Tapi kita workshop benar-benar buka Skopus satu-satu mencoba semua tools yang ada di Skopus. Jadi ini kita coba adik-adik. Jadi saya harapkan dari hari ini kita belajar adik-adik benar-benar bisa. Supaya tidak sia-sia investasi kita semua hadir-hadir di sini. Adik-adik nanti coba di situ. Cari topik-topik yang sesuai dengan skripsi adik-adik. Bisa. Silahkan dicoba. Jadi hari ini tidak sia-sia ada sesuatu yang tepat. Dan bisa kita implementerkan untuk skripsi kita. Ini ya sumbernya nanti di ini. Ini database. UNS punya. Kemudian ini tadi saya bilang. Topik kita apa? Bidang kita apa? Jadi menulislah yang pertama yang kita suka. Supaya bisa selesai segera. Biasanya kalau kita suka kan kita akan nulis. Telaten cari datanya juga telaten. Kita suka dulu. Topik temanya kita suka dulu. Cari topik yang adik-adik suka. Kemudian tentukan batasannya spesifik. Tadi kan Mbak bilang geografi fisik. Itu terlalu luas. Pasti akan ada tema-tema yang khusus. Yang sedikit. Yang spesifik. Kemudian cari sinonimnya apa. Sinonimnya apa. Misalnya tadi soil atas retention. Nah itu ada enggak peneliti menggunakan istilah lain dari kata itu. Nah itu juga dicari. Jadi kita akan menemukan banyak sumber-sumber informasi. Kemudian tentukan posisi kata itu. Kalau saya ketikan kata kunci geografi fisik. Gitu kira-kira muncul di judul enggak itu. Ya gitu. Jadi itu bagian dari kecerdasan kita. Ya. Kalau saya mau cari skripsi geografi fisik itu. Dengan judul geografi fisik itu kata-kata jarang ya. Menggunakan kata itu. Pasti akan spesifik topik tema apa gitu ya Mbak ya. Nah itu yang maksud saya. Jadi tema. Ya saya geografi fisik yang mau saya. Tapi yang apa. Sekupnya. Ya kan. Itu. Bahkan bisa sampai level provinsi, kabupaten misalnya. Ya kan. Riset geografi fisik tentang kars misalnya. Atau tentang air tanahnya mungkin. Ya kan. Kualitas air tanahnya. Nah kualitas air tanahnya di mana? Di daerah pesisir kah? Di daerah perkotaan di daerah ruben kah? Atau di daerah mana? Kan seperti itu. Jadi mencarinya dengan istilah-istilah yang sesuai. Oke. Itu. Nah ini contohnya. Dampak perubahan tata guna lahan pertanian. Misalnya judulnya seperti itu yang mau diambil. Kita bisa cari dengan kata kunci tata guna lahan. Lahan pertanian. Daerah tangkapan air. Daerah tangkapan air orang bisa dijudul pakai DTA. Ada yang daerah tangkapan air. Ya kan. Nah itu kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita memang harus search yang melakukan penelusuran itu dicoba-coba kata kunci yang mana yang sesuai. Ya kan. Nah itu. Jadi memang kita, makanya kita riset itu harus sesuai dengan minat kita, pengetahuan kita tentang topik itu. Misalnya saya riset tentang geomorbiologi ya. Saya nggak bisa karena saya memang bukan bidang saya. Ya pasti saya menentukan kata kunci juga akan salah. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah. Ini online database. Ketika adik-adik melakukan penelusuran online database yang perlu diperhatikan adalah dibuat database yang tadi dilanggan UNS tadi, registrasi semua database. Di situ kan ada. Registrasi. Karena dengan registrasi apa? Rekod atau rekaman jejak penelusuran kita akan terekam di situ. Akan tersimpan. Sehingga suatu saat bisa di-call kembali. Bisa diambil lagi. Gitu. Ah kemarin saya pakai kata kunci apa ya? Gitu. Itu bisa di-call kembali. Ya. Oke. Kemudian penelusuran gunakan exception bubble. Seperti tadi. Contoh. Oke. Kita coba contoh ya. Kalau adik-adik misalnya cari pariwisata di Solo misalnya. Pariwisata Solo. Itu kalau di Google pakai tanda opostroke dua enggak? Tanda kutip depan sama belakang. Tahu enggak? Itu mudah jauh hasilnya. Saya tunjukkan ya. Oke. Adik-adik sekarang boleh buka di Google deh. Yang biasa Google Scholar ya. Mas tolong bisa dibantu operator. Coba dibukakan Google Scholar. Coba sekarang buka Google Scholar. Tapi saya tidak arahkan ya. Atau sudah semua ke sign direct? Semua sudah di sign direct? Oh iya wis. Sign direct aja mas. UNS. Boleh. Iya wis. Sign direct gitu. Oh kalau enggak skopus itu aja deh. Lamaan. Shirt lagi. Diulang shirt. Oke. Shirt ya. Jadi. saya ingin tunjukkan adik-adik bagaimana menggunakan tanda kuota di dua. Titik dua di depan dan di belakang. Coba ada yang sudah open. Oke. Di-shirt coba Pak. Oh ini Bapak belum login kan ya. Jadi belum login. Jadi kalau layar skopus teman-teman masih skopus preview itu berarti belum login SSO Bapak. Jadi login SSO dulu lewat UNS. Nah. Nah ini sudah. Jadi sekarang klik shirt semuanya ya. Nah. Oke. Sekarang ketikan disaster tanpa tanda kutip mas. Disaster management. Nah coba semuanya. Mau enggak silahkan praktek. Disaster management. Tanpa tanda kutip. Disaster management. Oke. Tanda kutip ya. Kita shirt. Kita lihat. Monggo. Adik-adik bisa praktek. Oke. Tanpa tanda kutip. Nah oke. Terlihat. Nah. Artinya dia itu sistem short engine ini akan membaca sebagai disaster and management. Ke atas mas. Ke atas kan. Oke. Disaster and management. Ketika teman-teman itu nyari disaster management diketik begitu saja. Jadi semua yang ada semua judul, semua abstract, semua keyword yang mengandung kata disaster and management itu akan keluar. Padahal yang kita cari adalah apa? Disaster management dalam satu term, dalam satu istilah. Bukan disaster saja, manajemen saja. Bisa nanti yang keluar bisa manajemen ekonomi. Nah enggak. Sesuai. Sehingga kita kasih tanda petik depan belakang. Oke. Jadi kita kunci. Disaster management itu sebagai sebuah tem. Satu istilah. Coba. Itu hasilnya tadi berapa yang disaster? Tujuh tiga sekian ya. Ya. Itu menjadi lebih sedikit apa lebih banyak? Nah. Lebih sedikit. Nah seperti itu. Dan itu lebih fokus. Kita maunya disaster management dalam satu term. Gitu. Oke. Paham ya? Ya. Itu hampir di semua database seperti itu. Ya. Kemudian lanjut ada boolean logic. And or not boolean operator. Sudah tahu? Sudah tahu belum? Kalau sudah tahu kita skip. Pindah. Sudah? Belum. Oke. Mas, add shot itu mas. Klik. Jadi ada boolean operator. Ke atas. Add shot-nya. Klik. Tanda plus. Oke. Oke. Gak apa-apa. Nah. Nah. Sip. Nah. Ini ada N. Klik lagi. Nah. Ini ada N or N not. Nah. Itu ketika ada N. Berarti N kasih N. N. Berarti kita mau menambahkan. Satu istilah yang kita cari dalam satu artikel itu. Jadi dalam. Saya mau cari artikel disaster management term. Tadi tanda kutip. N apa? Resilien. Ya. Coba. Nhatikan. Resilien. Oke. Re-si. Ya. Itu. Li-en-je. Nah. Oke. Kalau satu kata gak usah pakai tanda kutip. Begitu mas. Gak usah. Gak perlu. Ya. Gak usah. Nah. Itu. Nah. Kita bisa juga N lagi. Jangan buru-buru mas. Nah. Kita juga bisa N apa lagi. Ya. Nah. Kalau or resilient itu ada. Istilah lain bisa pakai or. Atau apa. Or. Tadi saya bilang di awal. Kataku itu bisa ada sinonim. Misalnya kita mau riset tentang COVID. Di era COVID. Peneliti itu kan bisa gak pakai istilah COVID. Bisa dia pakai istilah pandemi. Ya enggak? Nah. Berarti COVID-19 or pandemi. Gitu. Paham ya? Dan itu penting. Kalau teman-teman mau penelitian sistematik literatur review atau scoping review itu penting. Karena penelusuran itu nanti akan muncul di metodologi penelitian. Itu akan muncul di metodologi penelitian. Gitu. Jadi langkah-langkah bagaimana seorang peneliti menelusur. Kalau dalam skripsi di bab dua ini nanti. Ini tidak akan muncul. Kalau karena kita hanya akan melakukan literatur review. Biasa. Atau tradisional review. Ya enggak? Di bab dua. Ada yang sudah sampai bab dua? Ya. Nah. Ini penting untuk bab dua. Supaya kita bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat. Dengan cara kita menggunakan strategi penelusuran literatur yang tepat juga. Gitu. Kita menggunakan sumber-sumber informasi yang berkualitas juga. Oke. Nah. Kemudian di search management. Kita bisa end apa lagi? Misalnya end Indonesia. Coba, Mas. End Indonesia. Oke. Stop. Nah. Kita bisa juga ubah di sini. Kenapa database ini mahal juga? Itu karena di sini kita bisa juga ubah nih adik-adik. Nah. Di sini. Apakah kata disaster management itu yang kita cari itu akan hanya muncul di artikel title abstract keyword? Semua ini akan muncul. Atau muncul hanya di artikel title saja? Misalnya. Tuh. Ya. Ada pilihan-pilihan ini. Tolong, Mas. Sampil kan? Nah. Oke. Apakah idnu itu hanya akan muncul di abstract saja? Bisa. Di keyword saja? Bisa. Di artikel title? Bisa. Nah. Itu. Jadi harapannya dengan sumber-sumber informasi yang dilanggan oleh UNS ini, adik-adik bisa mendapatkan sumber informasi yang suai banget dengan riset kita. Ya kan? Yang berkualitas. Cari jurnal-jurnal yang dikisah itu kalau sumber-sumber informasi. Gitu. Ya. Sakit nggak? Nanti silahkan di eksplor ini. Menarik banget. Nanti kalau. Coba di-short, Mas. Kita coba-short. Artinya ini kita cari semua istilah tadi. Ada di artikel title, ada di keyword, ada di abstract. Ya. Oke. Gitu. Ada berapa? 14 dokumen. Lebih spesifik kan? Karena kita ingin mencari disaster management, and resilience, dan ada kata Indonesianya. Dapat. Nah, udah. Itu dibaca. Nah. Ini bisa diurutkan tadi. Sama dengan tadi. Pertama kali kalau melihat seperti ini abstract apapun, yang pertama dibaca apa? Kalau baca artikel. Apa? Abstract. Pinter banget. Yang pertama dibaca abstract. Kalau sudah enggak sesuai, tinggal. Enggak sesuai, tinggal. Enggak sesuai, tinggal. Itu cepat. Jangan enggak sesuai. Sesuai enggak ya, ditekun-tekuni gitu. Kelamaan. Enggak lulus-lulus ya. Jadi, enggak sesuai, tinggal. Baca yang lain. Baca yang lain. Karena sumbernya sangat banyak gitu. UNS menyediakan sangat banyak database-nya. Ada science direct juga. Oke. Next, Mas. Kembali ke slide. Oke. Oke. Itu ya. Nah, bulan operator, n or not. Kemudian gunakan search alert. Ini terutama buat Bapak-Ibu dosen ya. Buka skopus lagi kita, Mas. Nah, oke. Ini penting banget untuk Bapak-Ibu dosen juga. Kalau Bapak-Ibu bidang kajiannya itu disaster management, dihapus aja, Mas. Dihapus. Nah, itu dihapus. Yang atas ya, Usana? Enggak. Jangan yang atas. Misalnya, Bapak-Ibu dosen konsen risetnya tentang disaster management. Yang kedua, yang kedua hapus, Mas. Oke, makasih. Nah, itu bisa di search alert. Ketika Bapak-Ibu diklik itu, setiap ada penelitian baru, publikasi baru tentang disaster management, kita akan dapat notifikasi email. Jadi, jangan heran, kok Bapak-Ibu dosen itu tahu ya tiba-tiba kalau ada riset baru tentang ini. Karena pasang ini. Alertnya dipasang. Jadi, kita akan dapat notifikasi setiap ada topik riset yang sesuai dengan minat kita. Adik-adik juga bisa pasang ini. Ini Pak, nah, disaster management, disetting, kemudian ke email, kemudian kita akan dapatnya every week atau apa, coba Mas. Ya, seperti itu Pak. Jadi, kita setiap ada riset baru tentang bidang itu, atau publikasi baru tentang bidang itu, kita akan dapat infonya. Ya, jadi asik banget. Kayak saya misalnya, saya konsennya ke library services ya. Ketika ada informasi riset tentang itu, saya langsung dapat. Oh, terkadang perkembangan riset tentang ini itu sudah sampai di tahap ini, begitu. Itu sangat-sangat membantu, Pak. Oke, bisa disetting sekarang juga. Oke, itu ya. Oke, kembali ke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Yang di Zoom, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada enggak, Mas, peserta di Zoom? Enggak ada? Oke, belum ada. Oke. Lanjut, kemudian gunakan filter pencarian. Oke. Kembali ke Skopus lagi. Nah. Oke. Ini, Bapak, Ibu, misalnya ketemu 25 ribu. Kita bisa pilihkan, misalnya Bapak, Ibu, dosen kita, pokoknya gunakan referensi lima tahun terakhir. Gitu ya. Nah, tinggal diset di sini. Mas, di ini. Ya, di tahun. Individual. Klik individual. Nah, di situ pilih aja tinggal dipilih lima tahun terakhir. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, gitu. Kemudian, ke bawah. Ke bawah. Oh, saya mau yang tadi disaster management, tapi subjek areanya tentang apa? Environmental science kah? Engineering atau computer science? Nah, itu bisa disepesifikan. Tentang environmental science dan earth and planetary science, misalnya. Oke. Kemudian turun ke bawah. Oh, dosen saya itu mintanya yang sumber referensinya enggak. Mau yang conference paper book, maunya yang article research. Oke. Klik article research. Ya, sambil praktek ya. Oke. Kemudian ke bawah. Oh, bagusnya itu di jurnal natural hazard, misalnya. Nah, tinggal klik aja. Atau itu enggak dipilih juga boleh. Oke. Ke bawah lagi. Saya mau cari yang artikelnya itu, dia kata kuncinya itu disaster management aja. Oke. Klik aja. Oke. Oke. Gitu ke bawah. Terus itu afiliasi boleh dipilih. Negara boleh enggak dipilih, boleh enggak. Ke bawah. Short type-nya. Tipe sumber informasinya. Di jurnalkah atau di conference reading. Ya. Kita pilih jurnal. Nah, kembali ke bahasa. Supaya enggak kesulitan, ya pilih aja yang bahasa. Inggris. Gitu ya. Ya enggak? Enggak. Oke. Oke. Lalu di limit to. Ya, limit to. Ya. Oke. Enggak. Ada enggak? Eik, Mas. Ada yang keliru kah? Tadi ngekliknya. Oke. Di adik-adik ketemu ya. Ya. Lebih sedikit? Lebih spesifik? Ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, lanjut kembali ke slide, Mas. Terima kasih. Nah. Oke, seperti itu tadi pembatasannya. Kemudian kita ke slide berikutnya, Mas. Nah, ini strategi penelusuran. Ini boleh nanti materinya boleh diambil. Strategi penelusuran tadi sudah saya terangkan ya. Oke. Lanjut, Mas. Slide berikutnya. Nah, ini contoh. Misalnya, ini contoh artikelnya yang bisa kita dapatkan di, ini di database Science Direct. Nanti PR-nya adik-adik buka database Science Direct ya. Nah, cari sumber-sumber referensi yang ada di situ untuk sebagai sumber referensi di daftar pustaka skripsi atau tesis. Next, Mas. Nah, ini tadi strategi penelusurannya. Ini hanya slide-nya tadi. Kita sudah praktek. Sudah sakit dipahami, enggak. Nah, ini kalau kita misalnya kita mau cari menemukan kata yang belakangnya itu bisa ES, bisa ED. Nah, itu kita pakai tanda tanya belakangnya. Misalnya kita mau kata farm. Farm, tapi kita mau cari semua yang ada kata farm atau farm, tak ada S-nya, atau farmer, atau farming, biar dia keluar semuanya pakai tanda bintang di belakangnya. Misalnya kata child. Kita mau biar keluar, child drain keluar, child root keluar. Nah, itu kita child saja kasih tanda bintang. Bisa nanti dipraktekan? Ya. Oke, lanjut. Nah, tadi online database design direct di Skopus itu ada abstract, ada view PDF. Jadi di situ ada tool-tool yang bisa dimanfaatkan termasuk tadi set alert-nya bisa dimanfaatkan. Ya, itu. Oke, kemudian database tadi ketika, oh ini cocok, bisa dikirim ke email. Kadang bisa dikirim ke email kita sendiri. Ya, bisa di Twitter. Boleh kok nyetatus itu nyetatus artikel. Ya kan? Kasih di Twitter. Ya. Nggak hanya status kemana gitu. Ya, sekali-kali rado ilmiah gitu loh. Nyetatus di Twitter, tapi artikel di Skopus. Gitu, keren. Wih, kampus itu melanggan Skopus tuh. Kampus saya enggak eh. Ya, karena tidak semua kampus melanggan Skopus. Ya, kali-kali lah. Pasang status artikel interindik Skopus ya. Oke. Oke, lanjut next. Nah, ini Google Sintak. Ini kalau adik-adik mau akses di Google, adik-adik bisa manfaatkan Google Sintak. Seperti tadi, tanda titik dua belakang. Kemudian tanda, misalnya di Google itu kita mau semua artikel yang detect-nya menggunakan kata sistem informasi geografis. Berarti ketik A-L-L inteks titik dua sistem informasi geografis. Mau dicoba enggak ini? Atau PR aja? Mau dicoba? Ya, boleh dicoba. Silakan Google. Ke Google. Ya. Ya. Ke Google sekolar aja, Mas. Google sekolar. Ya. Google sekolar aja. Ya. Oke. Misalnya di kata kunci, Bahasa Indonesia bolehlah ini. Apa, Mbak? Kata kunci apa? Apa? Oke, silakan. Apa, Mbak? Oh, ya. Oke. Oke, pengembangan pelisata, Mas. Ya. Oke. Di-enter aja. Oke. Nah, itu akan muncul banyak sekali. Rp. 390.000. Ya. Karena kata pengembangan keluar, pariwisata keluar. Tapi kalau kita maunya pengembangan pariwisata dalam satu frasa, satu term berarti pakai tanda kutip depan belakang. Oke. Oke. Bentar. Lebih sedikit enggak? Ya. Oke. Kemudian kita mau intake. Coba, Mas. All intake. Depan yang tadi. A-L-L depannya. Oke. Depan. A-L-L. Intex. Titik 2. Ya. Entitle. Oh, bisa. Intitle aja. Intitle. Ya. Intitle. Jadi coba adik-adik. Intitle. Artinya semua judul yang mengandung kata pengembangan pariwisata. Oke. Enter coba, Mas. Dispasi. 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 Oke. Dispasi. Oke. Seperti itu. Jadi ini semua judul yang mengandung kata pengembangan pariwisata. Nah, itu akan muncul. Gitu ya. Oke. Oke. Kembali ke slide, Mas. Oke. Terima kasih. Oke. Lanjut. Next. Nah. Sama. Nanti ketika adik-adik mencari misalnya biasiswa di site ac.id. Artinya kita mengetikkan kata kunci, kemudian ketikkan site.ac.id. Artinya kita cari kata biasiswa di situs ac.id. Kalau ac.id itu artinya apa? Kampus. Artinya itu website kampus. Misalnya kompas.com itu site ac.id. Artinya kita mencari biasiswa yang diumumkan di semua website kampus. Ya. Gitu. Oke. Next, Mas. Nah. Oke. Itu tadi sumber referensi. Jadi banyak banget PR-nya. Jadi sumber referensi itu sangat banyak. Dari sumber-sumber yang tadi silahkan nanti dipelajari. Nah, setelah akses sumber-sumber tadi, adik-adik kemudian mengelola referensi tadi di dalam manajemen referensi tools. Yang namanya bisa Zotero, bisa EndNote, bisa Mendeley. Pertanyaan saya, apakah sudah digunakan? Oke. Bagus sekali. Luar biasa. Jadi hampir semua jurnal, sekarang kalau mau publikasi, mensyaratkan, mewajibkan penulisnya menggunakan ini. Sehingga mau enggak mau, adik-adik harus sudah menggunakan. Hanya menginstall atau sudah digunakan, saya bisa lihat. Coba dibuka. Oke, sudah. Coba, Mbak. Mendeley-nya atau Zotero-nya boleh dibuka. Oke. Di, ah, yang seperti itu. Iya, iya, seperti itu. Iya. Oke. Mendeley Desktop atau Mendeley Reference Manager. Silahkan. Oke. Yang belum. Ya. Jadi, kalau yang sudah punya, tadi yang sudah-sudah jawabnya gitu, tapi belum ada. Ya. Ya. Sudah? Oke, bagus. Luar biasa. Jadi, saya anggap separuh belakang pada belum. Silahkan di-install ya. Di-install di Mendeley, karena itu menjadi wajib ketika teman-teman nanti akan publikasi. Semua jurnal, baik nasional maupun internasional, mewajibkan penulisnya menggunakan itu. Bahkan, ya, bahkan kalau adik-adik ke jurnal internasional beberapa yang mensyaratkan mengirimkan file RIS-nya, atau mengirimkan file BIPTEC-nya, referensinya itu. Nah, itu kan hanya bisa kalau kita pakai manajemen referensi, kan? Oke. Itu ya. Sudah semua ya. Ya, baru separuh, yang belakang belum. Ya, berarti yang belakang yang belum PR-nya dua. Akses sumber referensi sama install Mendeley atau Zotero. Silahkan. Yang nyaman pakai apa? Oke. Ya, ampun. Ada pertanyaan? Penggunaannya mau diterangkan atau sudah lancar semuanya? Oke. Baik. Nanti kalau skip-skip, enggak cepat selesai ya. Waduh. Oh, kalau 35. Oke. Baik. Ya. Oke, next ya, jadi. Oke. Pertanyaannya saja tentang apa? Yang belum paham tentang referensi manajemen software. Oh, oh. Waktunya. Langsung saja. Langsung saja ya. Ini kan workshop, bukan seminer ya, Bu. Langsung saja. Ya, langsung. Sipun. Hmm. Hmm. Oke. Yang belum paham apa? Gimana? Kasih? Oke. Oke. Ya. Ya. Ini ya. Jadi semua jurnal itu di author guideline-nya itu-itu menggunakan, minta dia menggunakan aplikasi manajemen of friends. Jurnal nasional pun mereka minta. Jurnal nasional pun mereka minta. Jurnal internasional pun, yang kanan itu Elsevier, mereka karena Mendeley punya mereka, ya mereka minta kita menggunakan Mendeley. Itu ya. Oke, next, Mas. Nah, mengapa perlu manajemen citasi? Ini yang penting. Ya, supaya referensi tadi yang sudah kita download tadi, yang sudah kita kumpulkan dari database and direct, dari EBSCO, dari Proquest, dari sumber Garuda, ya kan, dari Sinta itu, kita cari artikelnya, kita simpan di, pakai menggunakan Revenge Management Software. Ya. Oke. Kemudian kita bisa menuliskan citasi dan daftar pustakanya dengan mudah. Ya enggak? Kemudian gaya penulisan daftar pustakanya juga bisa konsisten. Kalau tiba-tiba kita mau submit ke satu jurnal, jurnalnya menggunakan gaya atau style citasi APA versi 7, kemudian kita pindah, dosen pembimbing, coba deh submit ke jurnal yang kemudian ternyata citasinya, style-nya IEEE atau Vancouver. Nggak, bapak. Itu pripun. Apa kita mau manual satu-satu? Padahal referensinya tadi berapa? Minimal 30 ya. Atau minimal ya 20 lah. Nah, itu apa kita mau satu-satu? Pengarang dibalik, koma, nama pengarang. Kurung. Gitu ya. Itu. Kalau dengan ini pasti akan lebih mudah. Jadi adik-adik fokus pada konten. Yang nulis, yang teknis nulis, ngetik satu-satu itu sudah dimudahkan dengan aplikasi ini. Jadi kalau tadi Pak D kan menyatakan dengan literasi digital ini adik-adik mestinya lebih lulus, lebih cepat, dengan kualitas skripsi dan publikasi yang lebih baik, ya betul sekali. Karena sekarang semua sudah dimudahkan. Apalagi dulu, zaman Prof. Itu ngetik, nanti kalau berubah gaya ya ngetik pakai cetok-cetok gitu ya Prof. Mungkin adik-adik yang zaman sekarang ini enggak lihat. Barangnya saja enggak lihat. Mesin ketik manual, brother, ngetik satu-satu. Enter, cetok, geser. Gitu ya. Iya. Seperti itu. Kalau adik-adik sekarang, ya. Beli aja bisa lulus cepat. Apalagi sekarang dengan teknologi ini adik-adik bisa memudahkan. Oke, sekarang tentang ini tadi. Coba next slide berikutnya, Pak Mas. Nah, ini nanti berikutnya. Sekarang reference management software dulu, Mas. Back dulu aja. Nah, ada pertanyaan tentang apa? Yang belum paham. Oke, silahkan. Tadi ada yang minta dipraktekkan. Nah, yang dipraktekkan di bagian mana? Coba. Oke, merubah style. Oke, baik. Oke. Saya coba praktek, Mas. Oke. Oke. Oke, ini sudah masuk ke Mendeley ya. Kita praktekkan. Oke, ini sudah masuk ke Mendeley. Oke, ini sudah masuk ke Mendeley. Terima kasih, Mek, saya. Oke, baik. Ini saya contohkan aja. Ngetik ya, sembarang ya. Kontennya tidak usah dilihat. Oke, misalnya ini pendahuluan. Begitu ya. Oke. Kemudian kita mau mencitasi ini. Bla, bla, bla. Ini sumbernya ada di mana? Kursornya taruh di sini ya. Dilihat ya. Kemudian ini klik reference. Sudah. Kita klik insert citasi. Kalau adik-adik tahu judulnya bisa diklik di sini. Kalau tidak ada, kita go to Mendeley. Oke, kemudian kita pilih referensi yang akan kita gunakan. Sebentar. Oke. Ini saya rapikan dulu. Misalnya ini saya pakai referensi yang ini. Saya klik site. Masuk. Kita cek dulu. Kita pakai IEEE ini ya. Ini di cek dulu. Dilihat dulu adik-adik. Sudah semua? Saya ulangi. Atau ini kita ubah. Oke, tidak apa-apa. Gini saja. Lagi ya. Ini kita pakai gaya APA dulu saja. Biar kelihatan. Terus kemudian saya ini. Ini contoh saja ya. Ini citasinya taruh di sini ya. Citasinya. Klik reference. Insert citation. Ini go to Mendeley. Diklik. Dipilih. Misalnya ini sumbernya. Kita klik site. Muncul. Sudah ya? Lagi misalnya di sini. Referensi. Insert citation. Go to Mendeley. Misalnya ini. Kita klik. Misalnya ada satu riset kemudian metodologinya sama. Kita mau ngomong. Misal beberapa penelitian. Tentang pengembangan pariwisata. Gunakan metode kuantitatif. Nah, ini kan beberapa misalnya ya. Beberapa penelitian. Kita bisa langsung gini. Klik reference. Insert citation ya. Kemudian ini misalnya. Tiga langsung gini. Langsung di site. Ya kan? Adek-adek suka lihat ada tulisan dengan beberapa citasi begini. Ya. Oke. Nah, sekarang sudah. Kita klik daftar pustakanya. Kita buat daftar pustakanya. Ini, sudah ya. Kita klik. Di daftar pustakanya. Sudah? Oke. Kita reference di sini. Tinggal insert citation ini. Nah, langsung jadi daftar pustakanya. Jadi, kita sudah tidak mengetik satu-satu. Betul? Begitu? Nah. Sekarang, tadi ada pertanyaan. Ganti gaya. Waduh. Ya. Ya, ini. Ternyata, tidak hanya kita ya. Yang ganti gaya. Ini citasi juga. Ini tinggal begini saja, Bapak, Ibu, adik-adik semua. Kita klik reference. Kita ubah di sini. I triple E. Klik. Nah. Begitu. Sudah berubah. Sampun. Perlu diulang. Sampun. Sampun. Ganti gaya. Gimana? Oke. Baik. Ripon, Bapak, adik-adik. Sudah? Sudah saya praktekan? Ada yang mau ditanyakan? Sampun? Sampun? Clear? Sampun? C. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan. Gaya yang seperti apa? Nah, itu tergantung apakah prodis punya ketentuan gaya yang dipakai. Nah, itu nanti yang jawab Bu Pipit sama Bu Rita. Jadi, apakah di FKIP gaya tertentu pakai APAK? Kalau ini, ketika teman-teman submit ke satu jurnal, tertentu kan dia biasanya menggunakan satu gaya tertentu. Atau namanya, pakai APA. Oke, matur nungun, bro. Oke, silahkan dipakai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ada saya yang tanya. Kutipan dalam kutipan. Oke. Saya enggak mau jawab itu. Saya mau bilang. Kutipan, tadi kan kita sudah bicara sumber informasi yang sangat banyak. Jadi, sudah tidak direkomendasikan kutipan dalam kutipan. Cari sumber aslinya. Saya dikoreksi salah-salah, Prof. Jadi, betul loh, beliau loh, Prof loh, yang menyampaikan. Ya, betul. Jangan dalam-dalam. Maaf, cinta bucin ya, Prof. Ya, usah bucin-bucin. Ya, gitu. Jadi, jangan dalam-dalam. Jadi, tidak direkomendasikan. Jadi, langsung dicoret saja ya, Bu Rita. Besok, ada dalam-dalam. Coret. Oh, sumbernya tadi sudah diterangkai banyak banget dari Skopo, Sayan Direct. Terus dari Skopo saya sudah 20 kata. Disaster manajemen saya 25 ribu. Nah, padahal Bu Rita, Bu Pipit, Bapak-Ibu dosen gini, nyewanya paling berapa, Prof? Terus referensi, Prof. Bapak-Ibu. Nah, dapatnya 25 ribu tadi referensinya. Ya, skripsi berapa mintanya, Prof? Bapak-Ibu. Seratus cukup enggak? Oh, seratus sangat cukup. Nah, seratus kalau ngetik sendiri, tadi enggak pakai referensi manajemen itu pekelembutan. Hmm, gitu enggak? Oke, baik. Yang ini ada pertanyaan sudah? Referensi manajemen software? Nah, saya tanya. Kalau kemudian, kita mencintasi di dalam, mendapatkan di dalam sebuah buku. Ya kan? Kan harus ada halamannya. Halaman berapa? Caranya pilpun. Caranya bagaimana? Ada yang bisa nunjukkan? Kan ada tuh, kalau kita merujuk di dalam itu, tadi kan karena kita, referensinya kan kita di jurnal. Jadi kita rangkuman dari hasil riset itu, itu mengatakan seperti itu. Terus dirujuk. Nah, kalau buku kan misalnya merujuk definisi, kemudian kan ada halamannya tuh, halaman berapa. Kalau kita plek, keti plek, dalam arti, kalau mencintasi persis, berarti harus ada tanda, kutip depan belakang. Itu kan harus ada halamannya. Caranya gimana dengan manajemen citasi itu? Dengan RMS ini? Ada jawab yang manual. Kalau manual, efeknya ketika nanti ganti gaya, yang manual itu enggak mau ikut. Kayak tadi, Pak dosen ganti kakek ganti gaya. Yang manual pasti enggak mau ikut. Yang diganti gaya yang semuanya pakai aplikasi. Mau ditunjukkan? Oke, saya tunjukkan. Maas. Ini kalau tool bisa, kita kalau belajar beneran sampai jam 7 malam, siap, button. Oke. Saya tunjukkan ya. Aduh, Mas Yakin, maturnumun dah dipegang. Oke. Bisanya, apa deh, pokoknya ini, ini merujuk begitu ya. Atau, ini aja. Ini di halaman berapa itu ya. Oke, ini ya. Nah. Ini kamu, ini management pakeknya ini. Kamu rupah kamu. miniatep. Oh. Ya, oke. Apa? Sebentar. Ini kalau pake, ini pake, menelisai, ini. 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 Oke. Ini ya, Misalnya kita mau mencetasi ini. Contoh ini, slide begini. Ini gayanya diganti ke APA lagi. Kemudian edit, reference, edit citation ini. Diklik di edit citation. Oke, saya ulangi ya. Tadi mencetasi sudah. Kemudian ini daftar pustaka. Kita reference daftar pustaka yang kita buat seperti ini. Kampun. Kemudian ini mau dikasih halaman. Dikasih halaman berapa. Ini di klik. Diklik saja seperti ini. Kemudian klik reference. Kemudian klik edit citation. Nah, di bagian nama ini di klik saja, Mas. Mbak. Klik. Nah, ini tinggal dikasih halaman. Misalnya halaman 25. Oke. Muncul halamannya. Sampai esok-esok. Perlihatan enggak? Perlu diulang? Diulang? Saya ulangi ya. Oke, saya ulangi. Kita menunjuk lagi. Blah-blah. Oke. Di sini saja. Reference. Insert citation. Kita mereferensi lagi. Pilih yang ini. Side. Sudah. Nah, begitu kita nambah. Ini langsung nambah ke bawah. Paham, Boten? Kita kan nanti. Ini ada yang nambah. Ini langsung nambah. Kita mau ngedit dikasih halaman. Ini di klik lagi. Kembali ke sini. Jadi, edit citation. yang di nama ini di klik. Nah. Kasih halaman. 45. Oke. 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 Gitu? Saget? Bisa semua? Sudah ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Saya yang ganti tanya. Kalau kemudian ada. Kalau mencitasikan kalau itu blah-blah-blah. Kemudian kita mencitasikan. Kalau menurut Burita, misalnya, tahun 2024. Berarti kan terpisah tuh. Namanya kan di luar kurung. Caranya prepon. Sudah tahu? Sudah? Skip? Belum tahu? Bisa sampai jam 7 nih. Gak apa-apa ya. Oke. Oke. Belum tahu? Gitu aktifkan ya. Aktifkan emas. Oke. Oke. Jadi, kalau ada rujukan yang biasanya, kalau ini kan kita ini ya, referensi, apa? Pernyataan, terus ini dalam kurung. Nah, kalau menurut menurut siapa begitu, kemudian kan tahun ya. Ini ada gak? Gitu kan? Nah, ini caranya begini. So, friend. Insert citation. Kita tulis begini. Bisa. Jangan cari nama yang pendek aja. Gigi. Insert. Itu ya. Kemudian, kita maunya namanya ini di luar kurung. Jadinya kan menurut Miller gini ya. Nah, ini harusnya kan Miller-nya gak ada nih. Nah, kita edit lagi. friends. edit citation. Sama kayak tadi. Ini diklik. Terus surplus author-nya diklik. Oke. Jadi, jangan di manual. Kalau di manual nanti pas diganti gaya, dia gak ganti gaya. Ketinggalan. Kampun. Gitu nge? Oke. Jadi, ada ini Mendeley Desktop. Ada yang pakai reference management software. Reference manager. Gak ada ya? Ini pakai desktop semua ya? Yaudah, aman. Nanti lebih mudah lagi. Dia tinggal klik-klik aja. Oke. Oke. Kalau yang baru, yang lama, Mendeley Desktop ini. Gitu ya? Oke. Ada pertanyaan? Gak ada. Ampun. Oke. Reference manager menganggap liter semuanya. Sudah lulus semuanya. Sudah? Gak ada pertanyaan? Ya. Oke. Next. Next. Selain tadi itu harus. Jadi, pemahaman mahasiswa terhadap sumber referensi tadi itu harus. Jangan mengandalki Google Scholar Talk. Jadi, kampus itu melanggankan yang sudah sangat bagus, sangat banyak dimanfaatkan. Itu pertama. Sampun. teman-teman adik-adik mahasiswa juga ada beberapa tools pendukung penelitian yang harus tahu. Dan mau-mau, enggak mau, perlu tahu. Yang pertama adalah tadi ada artikelnya berbahasa Inggris. Ada yang masalah dengan bahasa Inggris? Tidak ada? Nah, teman-teman bisa gunakan tools DeepL. Sudah pakai? Sudah. ada yang belum? Belum. Oh iya, oke. Silahkan download saja DeepL. Ya, silahkan. Itu menurut saya lebih daripada Google Translate. Dia karena dia lebih mendekati sesuatu yang monggo. Dicoba. Nanti teman-teman bisa merasakan. Sampun, Prof. Sudah gunakan? Oh, oke. Coba, Prof. Ini. DeepL. Coba download saja. Yang belum, silahkan bisa di-download. Di situ, kita bisa langsung ngunggah satu file artikel yang kemudian dia langsung memberikan semuanya dalam bentuk bahasa Indonesia. Gitu. Oke. Silahkan. Ini ini DeepL itu Translate. Translate. Oke. yang sudah pernah mencoba, Bapak Sampun? Sudah pernah mencoba yang DeepL? Mungkin lebih. Ini. Lebih. Karena dia bisa satu file. Bisa satu file diunggah di situ, nanti kita dapat. Oke. 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 perlu. Jadi setelah prosesnya, setelah di- DeepL, kemudian di- Grammarly. Gitu. Jadi, seperti itu. Oke. Ini mungkin tool-tool yang mungkin bisa adik-adik gunakan, terutama ketika abstrak kan harus berbahasa Inggris ya. Abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, paling enggak. Itu. Itu kemudian Grammarly pasti. Kemudian ada di aplikasi di Word kita itu ada Translate. ya. Ya. Jadi itu bisa digunakan gitu. Kalau biasanya gunakan satu paragraf gitu, kemudian langsung ditranslate, translate, translate gitu, ketemu. Jadi saya pikir untuk publikasi ke jurnal internasional itu tidak menjadi kendala sekarang. Oke. Jadi adik-adik bisa juga publis ke jurnal internasional. Ya. Itu peluangnya ada. Kemudian ternitin di kampus ada enjah Bu Pipit, Bu Rita. ternitin ada, tidak masalah. Jadi setelah itu dicek ternitin, kalau adik-adik selama ini, selama ini yang terjadi ketika adik-adik benar-benar riset, kemudian benar-benar menulis, itu prosentasi kemiripannya itu di bawah 10 persen. Kalau benar-benar menulis sendiri, dengan bahasa sendiri, dengan data-data riset kita, itu karena apa? Yang terbesar itu kan di bagian pembahasan kan, di hasil dan pembahasan. kalau pendahuluan itu hanya sebagian kecil, tapi di hasil dan pembahasan itu kan hasil riset kita, data kita, dan itu kan kemiripannya akan sangat jelas berbeda. Kita sendiri kan, yang bukan riset orang lain, tingkat kemiripannya akan di bawah 10 persen, maksimal 10 persen. Kemudian aplikasi size space, kemudian aplikasi for sure, size space ini membantu teman-teman misalnya literatur review. Literatur review itu beberapa literatur, misalnya 10 literatur PDF diunggah di size space, nanti teman-teman langsung akan dapatkan kesimpulannya apa, ini riset gap-nya apa, terus kemudian metodologinya apa, populasinya apa, langsung ada. Dia akan membuat tabelnya begitu. Ada yang perlu dipraktekan dari sini yang mana? Yang size space. Kita coba ya. Oke, mas. Oke, mas. teman-teman bisa buka di, oke. di typeset.io, ya. I-O, ya. I-O, oke. Oke. Kemudian di sini ada beberapa tool, salah satunya adalah literatur review, gitu ya. Teman-teman bisa unggah. Misalnya kita coba. Kita coba. Oke. Ya, jadi nanti kita tinggal unggah dokumen aja. Ya, tinggal di sini. My library, gitu. Kemudian upload PDF-nya. Kemudian ini saya coba upload 8 file PDF yang itu berbahasa Inggris. Kemudian nanti kalau di sini ini kan artikelnya coba teman-teman lihat ya. Ini situation management software, situation management ya. Ini kan semuanya dari saya ambil dari jurnal sign direct atau data design direct mas saya. Nah, ini ada beberapa naskah. 8 file. Kemudian saya tinggal saya ubah ini menjadi Indonesia ya. Sudah Indonesia. Nah, kemudian setelah diunggah di sini akan muncul seperti ini. Kemudian kita tinggal cari menambahkan kita mau perlu apanya dari situ. Oh, kita ingin tahu metodenya, metode yang digunakan. Ya. Kemudian ini metode likinya survey descriptive, pendekatan kuantitatif. nah, kemudian ini isian garis besarnya. Ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada riset gap-nya apa. Ya. Ini langsung bisa berbahasa Indonesia semuanya. Kemudian title-nya apa. Title-nya. Kemudian riset metodologinya apa. Nah. Ini tidak ada, dia juga tidak ada. ini metodologi survey descriptive. Ya kan, Bapak-Ibu. Kurang besar ya. Itu. Kemudian grand teorinya apa. Konsepnya apa. Ini tidak ada, tidak ada. Ini model konsepnya TAM. Model penerimaan teknologi TAM. kemudian persepsi kemudian penggunaan PEOI. Nah, kayak gitu. Jadi, dia akan memudahkan kita membantu membaca, membantu memahami artikel yang kita perlu pelajari. Begitu. Nah, ini juga bisa ditambahkan. Misalnya, kita mau cari conclusion-nya dari sembilan artikel ini tadi, delapan artikel tadi, conclusion-nya apa saja. Ini klik ditambahkan. Nah, nanti akan muncul di tab itu conclusinya. Lagi proses dia. Hasilnya, kita mau menambahkan hasilnya. Nah, nanti di sini akan ditambahkan. Begitu. Inilah sedang proses ya. Kita juga bisa bertanya pada copilot-nya ini. Misalnya, seperti ini. Nah, kita bisa tanya, bisa tanya dari satu artikel itu misalnya, what is method use? Nah, apa yang yang digunakan? Nah, ini. Kalau kita bahasa Inggrisnya keliru juga kadang yang jawabnya juga kurang pas. Begitu. Jadi, seperti itu, kira-kira ada pertanyaan? jadi dia membantu kita untuk membuat literatur reviewnya, gitu ya. Begitu. Iya, di bab 2. Di bab 2. I, O. Ngerti? kemudian, Fossure itu juga untuk kita memetakan riset, riset-riset apa saja yang sudah banyak dilakukan, sehingga kita bisa mengambil posisi riset yang di mana. Itu pakai aplikasi salah satunya Fossure. Gitu. Oke. Sampun. Nah, RTL seperti halnya yang disampaikan di sini, ini membantu tools yang membantu kita untuk melakukan literatur review di bab 2 skripsi. Di bab 2 skripsi. Tapi sekali lagi, kalau memang oh ini gitu di situ kurang, jadi kadang kita perlu ini hanya tool saja membantu kita. Tidak kemudian hasilnya terus kita copy-paste tahu di situ. Tidak. Tapi perlu kita juga melihat full text-nya di cross-check kembali ketika kita benar-benar akan mencitir di situ. Jadi, tidak hanya asal copy-paste saja. Ini membantu kita, tadi kan percepatan kelulusan dengan kualitas yang bagus tentu saja. Dan ada komentar? Tidak ada? Kita lanjut. Next. Oke. powerpoint saja kembali. Gitu nge. Lanjut. Nah, ini tadi saya sudah contohkan. Jadi, dia pun kalau hanya satu, dia bisa membacakan juga, ini salah satu reading tools menurut saya. Satu artikel saja diunggah, dia bisa memberikan ini konfusenya apa, metodenya apa, atau kalau banyak ya, dia bisa semuanya dalam bentuk tabel. dan itu bisa kita download kemudian untuk literatur review untuk pegangan kita. Tetapi sesungguhnya, saya kembali menekankan ya, sesungguhnya, gitu, ketika itu akan kita gunakan yang namanya mesin itu pasti ada juga salahnya ya. Kita human itu, manusia itu kan paling wise, paling bijaksana, paling bisa memahami apa yang dikaui si peneliti, sehingga kita juga perlu merosekkan kembali ketika membaca. Tapi paling tidak kan kita enggak terus harus membaca semuanya ya, seperti waktu berita cerita, waduh harus membaca semuanya, ini salah satu tool yang bisa membantu. Itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut. Mas. Oke. Ini explain. Nah, ini tadi explain text ini. Nah, ini juga menarik buat saya. Ya, jadi ketika di size space ini, ketika text itu kita board, ini maknanya apa sih? Dia langsung kasih penjelasan. Tapi kan ada rujukannya. Beda dengan CGPT. CGPT kan dia enggak ada referensinya. CGPT itu hanya ketika kita harus mempelajari sesuatu, di awal kalau kita mendapatkan bekal awal tentang itu. Tapi kan enggak ada referensinya, enggak ada rujukannya. Nah, ini bisa explain text. Tinggal di plot, plot aja. Kemudian kita bisa text ini maksudnya apa. Misalnya saya enggak tahu nih text tentang race silent tadi. Nah, itu nanti ketika saya kupipit race silent saya buat, dia akan memberikan penjelasan. Ini ada lagi beda. Site.ai Ini juga menarik juga. Ini assistant by site. Ini juga membantu kita untuk memahami satu paper begitu dan dengan lebih cepat. Dengan lebih cepat. Ini bisa dicoba nanti. Itu. Oke. Next, Mas. Oke. Tidak ada pertanyaan ya tentang tadi. Nanti dicoba lagi. Sekala setelah tadi kita sudah nulis, anggap saja tadi sudah cari referensi, kita sudah nulis, kita sudah mentranslate, kita sudah membaca artikel dengan bantuan DPL tadi. Sudah ada yang sudah berhasil download? Nah, coba cari satu artikel full text diunggah di situ nanti langsung keluar ya hasilnya. Dicoba ya. Oke, seperti itu nanti dicoba di rumah. Kemudian kita sudah mencoba menulis, sekarang kita akan mencoba memilih jurnal yang sesuai dengan topik kita. Sudah nulis, sudah riset, sudah nulis, sudah digramarly, sudah dicek, ternyata berapa persen? 10 persen. Oke, sekarang kita siap submit nih, siap submit. Oke, jadi dari hari ini kita belajar cari sumber, nulis, riset, nulis, langsung submit sehari. Karena besok materi Pak Ju itu juga akan seperti itu. Oh, dua jam kata Bu Rita. Oke, next mas. Oke, yang perlu dipahami ketika teman-teman adik-adik mahasiswa akan submit satu jurnal, kita harus paham sesuai dengan Kementikbud Ristek itu ada empat macam jenis jurnal. Yaitu jurnal 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 terakreditasi, kemudian jurnal internasional, jurnal internasional berikutasi. Ada empat itu yang diakui. Prof, saya dikoreksi kalau ada yang keliru. Karena ini perkembangannya saya kurang paham yang terakhir update. Nah, jurnal nasional itu ketika Bapak Ibu dosen pokoknya submit saja jurnal yang sudah yang ber-ISSN. Gitu saja. Ber-ISSN. Kemudian dia penulisnya ada yang dari UNS, ada dari UGM, ada yang dari UIN, ada yang dari UNDIP. Nah, itu ada dua institusi yang berbeda. Saratnya itu saja. Ber-ISSN, penulisnya dari dua institusi yang berbeda, dikelola secara online, jangan mau kalau suruh submit ke jurnal yang tidak online. Dia tidak ada OGS-nya. Jangan mau. Siapa juga yang mau baca jurnal tercetak? Sudah bukan eranya. Jadi harus dikelola secara versi online. Kemudian ada jurnal nasional terakreditasi. Ngeceknya bagaimana? Di Sinta. Tadi di data BISINTA tadi, itu ada 71 jurnal di UNS yang terakreditasi. Ada di situ. Kemudian ada jurnal internasional, syaratnya itu ber-ISSN, menggunakan bahasa remis PBB, dia bisa bahasa Arab, Inggris, Pransia, Rusia, Spanyol, Tiongkok. editornya dari empat negara. Kemudian dalam setiap terbitannya ada kontributor penulis dari empat negara yang berbeda. Jadi saya diskusi dengan Buk Pipit, kalau jurnal UNS itu sudah ada penulis dari empat negara berbeda, ada editor dari empat negara yang berbeda, itu bisa diklaim sebagai jurnal internasional. Walaupun belum terindex di Skopus maupun Web of Science. Tapi ketika kemudian terindex dalam database Skopus yang tadi kita buka tadi, itu artinya dia merupakan jurnal internasional berreputasi. Begitu. Oke, lanjut next mas. Oke, nah ini tadi, ada yang tanya tadi Sinta itu sampai berapa? Sampai 6. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, itu ada nilainya akreditasinya. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu dosen yang menyampaikan kamu tolong submit ke jurnal Sinta 3 misalnya, itu cari aja di Sinta.com di BUD, nanti dicari yang ada tandanya atau tulisannya Sinta 3. Berarti dia terakreditasi di Sinta 3. Itu ya, nah itu seperti itu. Diharapkan minimal Sinta 2 lah ya. Sinta 2. Kalau Sinta 1 itu semua jurnal di Sinta 1, sebagian besar adalah jurnal-jurnal yang sudah terindeks skopus. Artinya merupakan jurnal internasional bereputasi. Oke, ini mas. Nah, ini langkah kita memilih jurnal nasional terakreditasi. Kalau teman-teman dari mahasiswa S1, WS2 mau submit ke jurnal nasional terakreditasi, berarti cek dulu di webnya Sinta. Sebenarnya kita itu, artikel kita itu bidang apa sih? Cari jurnal yang sesuai dengan artikel kita itu jurnal apa saja? Nah, itu dicari. Kemudian, cari di website-nya, kemudian pelajari focus and scope-nya, pelajari template-nya, sesuaikan template artikelnya itu dengan template authorget-nya jurnal. Jadi, kalau mau submit cepat, harus template-nya harus sesuai dulu. Kalau dia gaya referensinya minta IEEE, ya IEEE. Kalau strukturnya mintanya production, pendahuluan, kemudian metode hasil diskusi, ya seperti itu harus. Kalau langsung pesan tanpa di situ langsung ada hasil dan diskusi, ya disesuaikan seperti itu. Jadi, author guideline itu harus diikuti benar-benar. Karena sekarang banyak jurnal itu yang kalau sudah sinta dua, dia pasti kebanjiran naskah. Sehingga tidak sesuai template, langsung reject. Indonesian Journal Geography itu yang kami kelola, itu sekarang karena banyak dalam satu tahun itu ada 108 paper yang masuk. Sehingga untuk penyaringan awal ketika tidak sesuai template, reject, 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 resubmit ulang. Jadi, kalau memang kita memang ingin submit ke jurnal, satu jurnal tertentu, author guideline-nya harus diikuti. Artinya kita menghormati benar dan kita mengakui benar, saya mau diterima di jurnal itu. Kalau kita sudah author guideline gaya penulisannya template jurnalnya tidak sesuai ya, mungkin niat enggak sih mau submit di muat di jurnal kita. Kan gitu kan? Kemudian baru kita registrasi di situ. Registrasi karena harus registrasi ya di OJS. Next itu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam proses publikasi itu adalah yang pertama adalah submit. itu harus registrasi dulu. Kemudian dalam proses itu harus ada review. Jurnal yang bagus, yang berkualitas, yang terakreditasi pas akan direview dulu. Tidak begitu teman-teman submit langsung publish minggu depan. Itu enggak. Jadi ada proses. Ada proses review. Kemudian diperbaiki. Review itu lama prosesnya. Review itu bisa tiga bulan, bisa satu bulan. Kemudian di situ teman-teman harus perbaiki. Harus perbaikan penulis kembali, dikirim lagi. Bisa sampai tiga, sampai bisa dua kali. Boleh, bisa seperti itu. Tergantung bagaimana kita merespon dari apa yang diberikan masukan oleh reviewer. Jadi ada proses review itu, baru ada proses accepted, baru kemudian kita diminta proofread, kemudian baru ada publish. Dan prosesnya rata-rata bisa tiga sampai satu tahun atau tiga sampai dua belas bulan. Ya, itu ada pengalaman satu tahun lebih malah ya. Sudah lupa. Jadi, harus diperhatikan begitu tidak bisa hari ini submit minggu depan dua bulan terbit. Bisa jadi sih dua bulan kalau yang cepat itu ada yang bisa. Paling enggak tiga, ya itu rata-rata tiga bulan sampai bahkan bisa satu tahun lebih enggak, Pak? Nah, satu tahun dua bulan. Tiga bulan ada. Ya. Oke, seperti itu. Jadi, yang perlu dipahami ada proses di situ. Tamerta submit langsung di publish. Oke, next, Mas. Kita udah. Nah, ini triknya. Jadi, kita harus fokus and scope-nya jurnal itu. Artikel kita itu sesuai enggak dengan fokus mereka. Fokus and scope mereka. Kemudian, tadi saya kembali, template-nya disesuaikan. Template artikel kita disesuaikan dengan template jurnal yang kita tuju. Biasanya di situ dia sudah kasih template-nya seperti ini diikuti saja. Kemudian, trik yang lainnya itu lihat berapa banyak dia dalam satu tahun itu menergetkan. cari yang menerbitkan banyak. Yang menerbitkan banyak. Karena kalau banyak kan kemungkinan kita lebih cepat diterbitkan. Kemudian, dilihat juga genesis artikel. Genesis artikel itu apa? Genesis artikel itu di dalam artikel itu biasanya ada kapan dia submit, kapan dia direvisi, kapan dia accepted, kapan dia publish, itu ada. teman-teman bisa lihat di situ. Kira-kira rata-rata berapa lama dia? Jadi, kemungkinan saya akan diterima berapa. Kemudian, Pak Ibu, adik-adik masyarakat lihat artikel-artikel yang terbit itu seperti apa. Kita bisa lihat kok artikelnya seperti ini kualitasnya. Berarti kualitas artikel saya hampir sama dengan ini, kemungkinan bisa terbit di situ. Seperti itu. Bisa dilihat. kemudian dilihat juga apakah ada harus bayar. Itu juga perlu dilihat. Harus bayar berapa di situ? Kita mampu enggak bayar di situ? Ada enggak pembiayaan dari kampus? Kemudian manfaatkan Skopus, DOAC, dan sebagainya untuk memilih jurnal yang lebih pas. ini materi yang terakhir. Materi yang terakhir. Ini pernah saya sampaikan juga di dalam sesi untuk berikan ke pustakawan di perguruan tinggi di Universitas Gajah Mata. Oke, Ini beberapa profil akademik yang itu apa? Kalau teman-teman adik-adik maswa sudah punya satu publikasi, skripsi saja misalnya. Teman-teman buat saja profil akademik Google Scholar. Ini ada beberapa profil akademik. Google Scholar, Skopus, kemudian Sinta, Research ID, Sematic Scholar, yang bisa mahasiswa buat itu yang mana? Yang bisa dibuat oleh mahasiswa itu yang Google Scholar Offsheet ID, Sematic Scholar bisa, Research Gate bisa, Akademia Data ID bisa dibuat. Skopus ID itu ketika kita punya publikasi yang terindeks Skopus. Itu otomatis punya Skopus ID. Kemudian Researcher ID juga bisa kita buat. Sinta itu hanya khusus dosen dan sivitas kampus. Kemudian Garuda otomatis ketika teman-teman nanti publis di jurnal nasional Indonesia pasti punya ID Garuda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dunia orang-orang itu tahu ini riset kita. Kalau di Google Scholar nanti akan terlihat riset kita itu punya dampak. berdampak enggak riset kita. Artinya berdampak itu apa? Berkontribusi pada pengetahuan pengetahuan baru. Dirucuk oleh penulis lain setelah kita. Nah citasi itu ketika nanti publikasi adik-adik banyak yang mencitasi dengan afiliasi UNS Indonesia 11 Maret nanti akan meningkatkan ringkong capaian citasi universitas. Begitu. Jadi dampak kegiatan kita hari ini itu luas sampai pada memberikan kinerja distribusi pada universitas. Walaupun ketika kita memberikan pencapaian skripsi skripsi kita bisa dipublish di jurnal nasional Sinta 2. Kita tidak sendiri. Nulis di jurnal itu tidak sendiri. Nanti dengan nama dosen pemimbing. Jadi tidak boleh sendiri. Karena itu kan karya bersama dengan dosen pemimbing. Nanti nulisnya bersama. Dan dikonsultasikan dengan dosen pemimbing. sehingga dosen pemimbing tahu ini akan disubmit kemana. Karena kan itu nempel. Nempel dengan nama dosen pemimbing. Ada pertanyaan tentang profil akademik? Sekarang adik buka Google Scholar saja. Silahkan Google Scholar kemudian kita bisa lihat silahkan ketik sama dosen di kampus ini. Boleh? Siapa? Ya begitu. Silahkan ketikkan. Bisa dipraktekan mas? Nah. Oke. Prof Moore. Oke. Kita lihat. Oke. Maturnuun Prof. Ini kita contohkan. Nah. Beliau ini profil akademik beliau Google Scholar. Profil beliau itu banyak. Ada Orsid. Yang tadi yang Bu Nina sampaikan tadi. Beliau punya semua. Ada Orsid, ada Garuda, ada Skopus, AI, semua beliau punya. Nah. Ini salah satunya. Ini semua para pakar-para pakar di bidang beliau pasti sangat mengenal beliau. Ada di bidang geografi education. Nah. Ini kan mengenalkan bahwa beliau ini walaupun tanpa digenalkan di sini pasti sudah semua. Tapi dengan ini orang akan tahu bahwa beliau itu publikasinya seperti ini. dan citasinya tertinggi beliau itu di artikel pengembangan media buklet berbasis ini. Beliau artikelnya itu disitasi sudah 160 publikasi. Artinya apa? Artikel beliau yang paling atas ini berkontribusi pada penerbitan penciptaan pengetahuan baru di 160 artikel. Ya. Citasinya sangat tinggi. itu bisa diketahui yang mencitasi artikel beliau itu mana saja. Klik aja 160 itu. Mas, klik. Oke, klik aja. Oke. Nah, ini artikel-artikel yang mencitasi artikel beliau tadi. Ya. Oke. Sekarang diketahui aja. Salah satu pdf-nya dibuka. pdf-nya unsiah yang tadi. Oke, boleh. Nah, itu didaftar pustakanya ada beliau tadi. Benar ya, Prof? Yang tadi yang atas. Oke. Buka. Oke, yang lain yang bisa dibuka. Ya, oke. dan itu mungkin terus akan bertambah ketika ada satu publikasi baru yang mencitasi di daftar pustakanya itu ada artikel beliau ini langsung bertambah. 160 jadi 161, 162, 163, begitu. Seterusnya. Oke. jadi paham ya. Jadi citasi tadi menunjukkan bahwa artikel itu telah dirujuk atau digunakan oleh peneliti lain untuk mendukung tulisannya. jadi semakin banyak satu artikel itu disitasi ya kan itu dinilai dalam tanda kutip artikel itu lebih berkualitas daripada yang tidak disitasi. Tetapi kita tidak bilang bahwa tidak disitasi berarti tidak bagus. Tidak juga. Cuma belum asalnya dia digunakan atau belum. Makanya perlu punya banyak profil publikasi tadi supaya kita bisa mendisiminasikan ke semua komunitas yang lebih luas sehingga tingkat keterbacaannya akan semakin tinggi sehingga tingkat citasinya akan semakin meninggi. Oke. Kembali ke slide aja mas. Oke. Next. Oke. Lanjut. Oke. Ini aplikasi pendukung tadi saya rangkum nanti bisa dipelajari lagi dari mulai memilih sumber sampai pada diseminasi sampai kita punya profil akademik. Oke. Nah ini pengetahuan skill yang perlu ditingkatkan bagi para mahasiswa, adik-adik mahasiswa dan juga para peneliti penguasaan akses e-resource, penguasaan aplikasi pendukung riset dan publikasi, kemudian bagaimana kita melakukan analisis terhadap sumber-sumber informasi, kita mengelolakan manajemen citasi, memahami bagaimana media publikasi dan karya target publikasi, memahami proses penerbitan artikel tadi, kemudian bagaimana kita melihat dampak publikasi atau H-index, I-10-index, dan sebagainya. Saya kira itu dan juga kita perlu beberapa belajar hal-hal tentang banyak hal tentang aplikasi yang itu akan mendukung kita dan kita menggunakan kalau kita paham pasti kita akan bisa menggunakan secara lebih bijak. Oke, next mbak. Oke, saya kira itu dari saya adik-adik mahasiswa, semoga sedikit mencerahkan. Maturnun, ada kekurangannya, mohon maaf. Saya kembalikan, saya jawab terima kasih kepada Bupipit, Bupitah, Prof. Mur, dan Bapak-Ibu semuanya yang sudah bersama kita hari ini maturnun, ada kekurangannya, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak-Ibu yang sekalian beri aplas buat perluan ini teman-teman semua. Baik, materi yang sudah disampaikan oleh Bumau sekaligus para peserta juga bisa mengaplikasikan saya langsung. Bagaimana tadi, yang pertama mungkin kita dikenakan kayak kita mengkolek data sesuai dengan peserta kita. Jadi, kita diminta menentukan tema peserta peserta yang mau kita jalankan, kemudian menentukan kata kunci-kata kunci yang ingin kita cari, sehingga tadi, ketika dalam proses mengkolek data, sudah dikenalkan berbagai database yang menyimpan referensi, baik itu di internal kampus kita pun secara eksternal kayak misalkan di internal kita bisa memanfaatkan repos UNS ataupun pakai di gilip di akun SSL masing-masing mungkin bisa di check ketika kita load jingle di gilip itu nanti akan muncul berapa kali kita pernah mengakses di gilip jangan-jangan kita baru sekali jangan-jangan baru dua kali disitu bisa kita akses dari manapun dan kapanpun sehingga perpus UNS sudah melangganan atau berlangganan akun Skopus maupun Sain Jerek yang dimana setahu saya pakai SSL masing-masing itu bisa, cuma untuk yang open access ke semua jurnal setahu saya pakai akun yang disediakan dari perpus jadi nanti coba akan di-share ke masing-masing grup angkatan akun yang bisa dipakai untuk mengakses Skopus maupun Sain Jerek tadi ya gitu kemudian tadi juga diajarkan bagaimana menggunakan Mendeley yang jurnal ternyata banyak trik yang sebelumnya belum kita ketahui dan sekarang sudah bisa kita ketahui termasuk tadi bagaimana mengutip yang hanya memunculkan tahunnya saja tanpa apa namanya tanpa penulisnya itu di dalam kurung kayak gitu nah itu kan mungkin tips-tips yang sebelumnya belum kita ketahui dan sekarang kita ketahui untuk memudahkan kita nanti dalam entah itu penulisan skripsi kita maupun artikel yang kita akan publiskan seperti itu dan juga selain itu tadi juga kita dikatakan skripsi ya dimana dalam setiap riset yang kita lakukan kan selalu ingin memunculkan kebaruan bahkan kita kadang merangkum satu persatu yang bikin tabel judulnya apa kemudian metodenya apa tujuannya apa hasilnya seperti apa nah ternyata salah satu skripsi tadi memudahkan kita bahkan kita tinggal memasukkan semua jurnal yang kita punya kemudian setelah di upload kita pakai tools tadi ya review review jurnal tadi akhirnya akan muncul bahkan sudah tertapil sesuai yang biasanya kita buat secara manual nah mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara tadi dapat memudahkan dan mempercepat proses kita dalam penulisan skripsi tesis maupun penulisan artikel ilmiah seperti itu jadi masih ada yang ingin pertanyaan atau sudah cukup cukup ya cukup karena tadi ada retest tapi saya kembalikan MC dan saya selaku moderator banyak kurangnya mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Mas Zaki atas kesedianya untuk memandu jalannya workshop pada hari ini kemudian tadi sudah diberitahu oleh Mas Zaki kalau kita akan ada post test untuk panitia silahkan untuk link post testnya selamat menikmati selamat menikmati baik sambil menunggu link post test nah ini sudah ditampilkan untuk teman-teman diharapkan sebelum acara ditutup bisa mengerjakan post test terlebih dahulu waktunya sama kurang lebih 10 menit saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen sekalian yang sudah berkenan hadir dalam acara hari ini terima kasih terima kasih Paperback-nya ada. Jadi tadi waktu mengerjakan pre-test mungkin teman-teman masih ada sulitan setelah kita mendarkan materi dari Ibu Purwani. Jadi nanti kemungkinan ketika mengerjakan post-test akan lebih mudah dan bisa banyak manfaat yang kita terima dari kegiatan workshop pada hari ini. Kami ingatkan juga untuk teman-teman yang masih belum mengisi link presensi, kemudian untuk sertifikat nantinya akan langsung dikirimkan email masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton!